Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Jadi guys di video aku kali ini, aku akan buat video sharing lagi ya guys Nah, jadi di video sharing aku kali ini, aku akan sharing mengenai Cara menetralkan gigi transmisi sepeda motor kopling kita ya guys Nah, jadi gimana sih cara menetralkan gigi transmisi sepeda motor kita Nah, jadi di video kali ini aku akan bahas ya guys, gimana sih cara netralinya Oke guys, tonton terus video aku, simak terus video aku Dan kalau misalkan disini ada yang baru bergabung Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah Dan nyalain loncengnya ya guys Oke guys, intro Jadi kalau misalkan baru pemula ya guys, ataupun baru bisa mengendari sepeda motor koplingan Kalau misalkan habis belajar ataupun habis membawa sepeda motor koplingnya itu Kita tidak menetralkan gigi sepeda motor kita dulu ya guys Melainkan langsung offkan kunci kontak kita aja ya guys Tidak netralin gigi transmisi sepeda motor kita dulu ya guys Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas ya guys, gimana sih caranya netralin gigi sepeda motor koplingan kita itu Oke guys, kita lanjut aja ya guys ke caranya Ada dua cara untuk menetralkan gigi sepeda motor kita ini Nah, jadi cara yang pertama itu Menetralkan gigi sepeda motor kita ini dari gigi 2 ke netral Dan cara yang kedua itu Menetralkan gigi sepeda motor kita ini dari gigi 1 ke netral ya guys Nah, jadi kayak gitu ya guys, ada dua cara Aku coba praktekin ya guys, cara yang pertama Yaitu cara menetralkan gigi sepeda motor dari gigi 2 ke netral ya guys Nah, jadi caranya seperti ini nih guys Nah, kita fokus ke kopling sepeda motor kita dulu ya guys Kita tekan kopling sepeda motor kita Terus kita ke gigi sepeda motor kita ya guys Nah, kalau misalkan kita di posisi gigi 2 Terus kita mau netralin Nah, cara netralinnya tekan koplingnya ya guys Tekan koplingnya Terus kita tekan gigi sepeda motor kita ya guys Caranya ditekan ya guys Nah, ditekan Terus nekannya tidak seperti pada saat kita mau nurunin gigi sepeda motor kita ya guys Melainkan nekannya sedikit aja ya guys Jangan terlalu nekan Nah, kalau misalkan udah bunyi tek kayak gitu Terus kita jangan langsung lepaskan kopling sepeda motor kita ya guys Kita lihat bagian speedometernya dulu Nah, kalau misalkan di bagian speedometernya udah posisi netral Di lampu speedometer netralnya tuh Berarti kita udah netral Lepas koplingnya juga gak apa-apa ya guys Nah, kayak gitu guys Kita lanjut ke cara yang kedua Cara yang kedua itu Dari gigi satu ke netral ya guys Nah, caranya seperti ini nih guys Nah, kan posisi gigi sepeda motor kita ini gigi satu ya guys Nah, gigi satu Terus kita tekan handle koplingnya Kita beralih ke gigi transmisi ya guys Nah, terus kita cukit ya guys Jangan ditekan Nah, kalau misalkan ditekan pada saat kita mau netralin di posisi gigi dua ya guys Nah, kalau misalkan di posisi gigi satu kita cukit ya guys Nah, kita ini cukitnya pelan-pelan aja ya guys Pelan Nah, kalau misalkan udah bunyi tek Terus jangan langsung lepasin tuas koplingnya ya guys Melainkan lihat speedometernya dulu Apakah udah netral ataupun belum Kalau misalkan belum ulangi lagi ya guys Nah, kalau misalkan disininya udah netral Terus mau lepas kopling juga gak apa-apa ya guys Nah, kayak gitu guys Jadi, aku akan coba nyalain ya guys Coba nyalain sambil sepeda motornya nyala Gimana sih cara menetralkan gigi sepeda motor kopling Jadi, aku akan nyalain ya guys sepeda motor aku Supaya kalian semua paham ya guys Oke guys Kita tarik koplingnya Terus kita fokus ke gigi sepeda motor kita ya guys Nah, aku ini posisi gigi dua ya guys Kita tekan perlahan ya guys Tekan perlahan giginya Perlahan jangan seperti pada saat kita mau nurunin gigi sepeda motor kita ya guys Nah, kalau misalkan mau nurunin kan Nekannya itu Keras ya guys Ataupun terlalu nekan Nah, kalau misalkan mau menetralkan dari gigi dua ini Harus di nekannya perlahan aja ya guys Harus perlahan aja Kayak tek kayak gitu ya guys Harus perlahan aja Nih guys, contohnya kayak gini Tekan koplingnya lalu kita turun ya guys Tekan perlahan Nah, tuh kan udah bunyi tek Terus kita beralih ke speedometer ya guys Apakah udah netral ataupun belum Nah, posisinya udah netral kan guys Berarti cara yang tadi Dari netralin dari gigi dua Ke posisi netral ini tuh benar ya guys Tuh kan, netral Nah, terus kita coba cara yang kedua ya guys Dari gigi satu ke netral Nah, kita coba ya guys Masukin gigi satu dulu Nah, ini aku udah posisi gigi satu ya guys Kita tekan koplingnya Terus kita fokus ke gigi sepeda motor kita ya guys Ke gigi sepeda motor kita Kalau misalkan mau netralin dari gigi satu itu Dicukit ke atas ya guys Nah, nyukitnya perlahan aja ya guys Nah, contohnya seperti ini nih guys Kita tarik koplingnya Lalu kita cukit ya guys Bagian gigi sepeda motor kita Nah, udah bunyi teg kayak gitu ya guys Kita terus ke speedometer kita Apakah udah netral ataupun belum Nah, kita lihat Tuh, udah netral ya guys Berarti cara yang kedua Netralin gigi sepeda motor kita Dari gigi satu itu Benar ya guys, bisa Nah, jadi kayak gitu ya guys Cara netralin sepeda motor itu Ada dua cara Cara yang pertama Dari gigi dua ke netral Cara yang kedua Dari gigi satu ke netral ya guys Nah, jadi ada dua cara ya guys Terserah Kalian mau pakai cara yang pertama Ataupun cara yang kedua Itu bisa semua ya guys Dan, oke guys Semoga saja videonya bisa bermanfaat Aku offkan dulu ya guys sepeda motor aku Alhamdulillah ya guys Tadi aku udah Merektekin gimana sih caranya Untuk menetralkan gigi sepeda motor koplingan kita Alhamdulillah aku tadi udah Merektekin ya guys Semoga di video aku kali ini Bisa bermanfaat ya guys Dan semoga Yang nonton video ini Yang kalau misalkan habis Memang dari sepeda motor koplingan Langsung kunci kontak off aja Semoga saja Habis nonton video aku Bisa langsung merektekin ya guys Gimana sih secara netralinya Kalau misalkan kalian suka dengan video aku Jangan lupa untuk Tekan tombol like Comment And subscribe ya guys Di bawah ini Dan jangan lupa untuk Nyalain tombol loncengnya ya guys Oke guys Segini dulu video dari aku Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys See you di next video Dadah